Intro Suasana duka masih menyelimuti keluarga korban yang terkena demam berdarah dengu yang tidak tertolong saat dilakukan perawatan sehingga meninggal dunia. Korban bernama Hoyrul Faiziri Maulana yang masih berusia 8 tahun dan masih duduk di bangku sekolah dasar kelas 2. Hoyrul Faiziri Maulana adalah anak pertama pasangan suami istri Maman dan Etni Sunarti warga Desa Karangasem, Kecampatan Lui Mening Kabupaten Majulengka yang meninggal dunia di rumah sakit Sumberwaras saat dilakukan pertolongan usai dilakukan rujukan dari rumah sakit Mitra Plumbon Cirebon. Hoyrul Faiziri Maulana yang berawal adiknya Hisya berusia 4 tahun menderita sakit yang disusul oleh kakaknya atau korban yang mengalami sakit panas. Keduanya sempat dilakukan perawatan 2 kali selama 6 hari di rumah sakit. Namun kondisi Hoyrul Faiziri Maulana makin memburuk sehingga tidak bisa tertolong dan meninggal dunia di ruang perawatan ICU rumah sakit. Menurut keterangan dokter yang menangani Hoyrul Faiziri Maulana menderita demam berdarah dengu. Di Desa Karangasem sendiri menurut keterangan kepala desa Arief Gunawan terdampak dan rawan penderita DBD. Hampir setiap tahun warganya menderita penyakit yang disebabkan gigitan nyamuk Aedes Aegepti. Namun tahun ini yang paling parah yang mengakibatkan satu anak meninggal dunia terkena DBD. Keterlambatan penanganan dari Dinas Kesehatan dan Pemerintah Daerah menjadi kendala utama sehingga korban meninggal dunia dan sulitnya warga untuk meminta bantuan ke Dinas Kesehatan dalam mengantisipasi dan mencegah DBD. Dinas Kesehatan dan Pemerintah Daerah Ya awalnya pas hari Jumat sebelum panas tinggi Pak mungkin kan karena kami gak tahu itu namanya penyakit apa disangkaknya kan cuma panas biasa diperiksa ke dokter biasa katanya tiga hari kalau panas sebelum turun periksa lagi pas hari minggunya dingin disangkaknya kan sembuh padahal mungkin itu lagi kronis kan pas minggunya adiknya dibawa di rumah sakit mitra kemudian Seninnya kakaknya itu yang meninggal dibawa lagi ke sana sempat dilakukan perawatan berapa hari rumah sakit? di mitra dua hari setelah itu gak ada perubahan dirujuk ke rumah sakit sumberwaras di sumberwaras ya 6 hari 6 hari di rumah sakit sumberwaras kata dokter kena kerap karena kata dokter ya di kondis DBD sudah menjalan virus kalau apa namanya sudah akhir lah paling parah katanya gitu dari Majoleka Jawa Barat at Wartus Penderita Blata TV Salam Terbata Jawa Barat